Welcome back warga Woodrowave, kita bakal bahas beberapa tips untuk kalian yang masih main Woodrowave agar mempermudah dan setidaknya main percantik game kalian. Jadi ada tips pertama yang cukup worth, tapi mungkin di mobil agak susah ya, karena memang agak harus cepat. Jadi untuk membuat kalian lompatnya itu lebih tinggi, kombinya kayak gini, lompat, base attack, dodging, langsung pakai grapple. Tapi mukul dan dodgingnya itu harus cepat, jadi untuk animasi cancel. Jadi untuk eksekusinya seperti ini ya, jadi lompat, mukul, dodging, dan langsung grapple. Ini ya. Jadi kalau misalkan kalian lemot, dia bakal jatuh langsung, jadi harus cepat ya. Ini bukan sesuatu yang wajib yang harus kalian lakukan, Tapi ini akan mempermudah eksplor kalian sedikit. Sehingga brightness di awal tuh bener-bener terang banget ya. Gue bilang kenapa dia nambahin kayak gini, apakah mungkin masalah di China. Jadi kalau misalkan kalian pengen gamenya sedikit lebih cantik, kalian ke setting, terus ke grafik, kalian klik yang brightness ini, dan kalian turunkan. Jangan sampai 0 juga, mungkin sekitaran 20%-an gini. Nah, kalian lihat. Jadi gambar kalian sedikit lebih terang untuk warnanya. Jadi kalau misalkan kalian lagi lawan musuh, atau mungkin ada musuh di sekitaran sini, terus kalian pakai untuk impenor rayer kalian, dia bakal ngelock di musuh. Ini dia. Lihat. Ini. Jadi untuk mengatasi hal itu, moving camera dan juga untuk correction ini, kalian matiin ya. Kalau misalkan lagi on di sini, matiin aja. kecuali yang combat camera correction mungkin bisa dipakai di Thor of Aversity, atau mungkin di dungeon-dungeon lainnya, yang dimana tuh cuma lawan boss tuang. Jadi kalau misalkan kalian kayak gini, off, dia udah nggak bakal lock lagi di sini. Masih ada yang kayak gini? Ini lama banget sumpah ya. Ini bener-bener lama banget tuh. Ini bener-bener lama. Jadi, ini kayak gini. Itu jauh lebih cepat daripada kalian lompat pakai wing kalian, atau glider kalian. Lama banget. Ini langsung aja pakai yang bener-bener ada kayak gini. Sih. Ini mempercepat banget. Soalnya kalau dia jatuh kayak gini, ada semacam kayak gravity yang nolak kalian gitu. Lalu masalah weapon gratisan di level 45 ini ya. Jadi untuk kalian yang mungkin belum ambil, atau mungkin belum nyampe kayak gue sini, yang harus kalian tahu adalah untuk senjata yang ngasih kalian kritik rate seperti ini, sedangkan untuk senjata yang ngasih attack, kayaknya itu gampang malah. Attack itu gampang malah didapatin dari echo kalian, atau mungkin dari food kalian ya. Kalau misalkan kalian butuh ya, kalau mungkin kalian butuh senjata yang lain ya, terserah. Selama itu bukan cosmic repulse, atau mungkin gauntlet. Dua senjata ini masih nggak worth it sama sekali. Karena untuk cosmic repulse, ngapain ambil ini, kalau misalkan bisa ambil string master. Gue lihat banyak yang sarankan kalian untuk min max, alias kalau misalnya kalian dapet sustain jelek di sini, kalian disuruh untuk reset dan leveling ulang. Masalah adalah, kalau misalnya kalian reset, material yang kalian pakai untuk echo-nya itu nggak bakal balik 100%. Jadi kalau misalnya mungkin flash 25, turun bisa sampai flash 22 aja. Itu buang-buang resource. Jadi daripada kalian naikin kayak gitu, kenapa nggak buat dua tim dulu. Dua tim yang flash 25 rata. Yang pasti adalah, kalian harus cari untuk main stats di sini itu sesuai yang kalian butuhkan. Tapi kalau untuk game sus stat, gue rasa masih nggak terlalu penting. Nanti kalau misalnya, katakanlah kalian udah punya dua tim dengan flash 25 rata, mungkin, baru kalian coba untuk naikin lagi untuk min max-nya. jadi sekarang gue setiap seenggaknya dua tim dulu, di full untuk flash 25, jadi mempermudah kalian untuk kehajar Thor of Aversity atau konten-konten lainnya ya. Jadi ya, jangan sampai kalian min max di awal itu buang-buang resource banget. Lalu masalah echo pt ya, meskipun banyak kontroversi yang bilang bahwa echo pt ini nggak ada, tapi kenyataannya adalah dia selalu bisa ya. Jadi untuk kalian yang pengen farming echo, gue sangat sarankan untuk pakai echo pt ini, meskipun kalian akan dihadang sama 20% drop rate-nya itu. Jadi untuk overload itu dua atau tiga, kayaknya sih dua sih ya. Lalu untuk elite itu empat kill, jadi kalau misalnya kalian kill keempat, dia akan ngedrop. Nah, kalau yang common itu enam atau sembilan. Kayaknya masih ada yang belum tahu kalau misalnya di fitur managing ini itu ada auto select. Mungkinkah kalian salah satu orang yang nggak tahu, ini ada auto select juga loh. Ini kayak gini. Jadi ini salah satu tips aja. Ini jangan sampai kalian nggak tahu ya. Padahal ini sudah ditulis sih, auto select. Dan sekarang gue kalau misalnya kalian dapetin echo yang kata kalian substesnya atau mainstesnya bagus ya, sekarang gue simpan sih. Jadi jangan langsung dijualin ya. Ini ya, kayak simpan ya. Kenapa simpan? Untuk min-max nanti. Lalu pasakan. Ada berapa pasakannya OP banget. Jadi jangan sampai kalian lupa ya. Karena per hari itu bahan-bahannya ada yang limited. Contoh kayak ini. Ini ya. Ini bener-bener limited banget. Jadi kalian harus beli. Lalu sejauhnya untuk rasa makanan yang paling worth it, yang harus kalian buat tiap hari, itu adalah si Kutsu Kounge ini. diingkatkan kritikannya 22% dan bahannya sangat-sangat gampang banget di sini. Ini bahan-bahannya yang bisa kalian dapetin di field di research per hari, kalian bisa dapetin lebih dari 20. Jadi kalian bisa mungkin buat sekitar 10 pasakan. Nah sayangnya lah untuk buff seperti ini, buff attack, itu nggak bisa kalian kombokan dengan Kutsu ini. Karena dia nggak bisa aktif sama-sama. Ini cuma bisa salah satu. Kecuali kalian kombokan sama defense ini. Jadi biasa defense sama ini ya. Atau mungkin ini. Tapi saran gue memilih ini. Karena ini jauh lebih gampang didapetin dan lebih berguna. Lalu ada makanan lainnya yang bisa kalian gunakan. Itulah makanan seperti ini ya. Ini to explore. Jadi kalau misalnya kalian habis pakai makanan ini, saat kalian manjat pakai lari atau mungkin kalian berenang, stamina-nya dia nggak bakal boros. Setiap makanan itu punya masternya. Contoh gue pengen bikin makanan Kutsu itu ya. Nah cari, karakter yang bisa ngasih kalian efek tambahan. Tinggal klik di sini. Ini. Jadi kalau misalnya kalian pakai Tauki, ada kesempatan untuk membuat masakan yang spesial yang efeknya lebih tinggi. Dan selalu habisin stamina kalian untuk hal-hal yang kalian butuhkan. Contoh gue lagi upgrade untuk forte-nya TC ya. Jadi gue akan naikin ini. Ini agak mahal sih, jujur aja. Ini sumpah, ini mahal banget. Jadi gue lebih milih untuk naikinnya kayak gini. Jadi kita lihat farming aja di sini ya. Jadi saran gue adalah bikin dua tim. Dua tim alias enam karakter. Jangan lebih dari itu. Karena itu bakal boros banget untuk XP dan juga bahan-bahan kalian di situ. Jadi buat dua tim yang bakal kalian pakai sampai selamanya. Jadi kalau mungkin ada karakter baru yang mungkin kalian pengen buat tau, kalian pengen iseng build karakter. Tapi kalau untuk setidaknya sekarang, kalian cuma butuh dua tim. Dan selamat menikmati. Dan selamat menikmati. Terima kasih.